Al-Fatihah Ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halwa pada zaman itu Halwa ini bapak ibu sekarang makanan yang mahal Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah lama, diadon berjam-jam baru jadi Dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu Rabbi ibn Haytham rahimahullah ini punya ciri khas Mereka tidak pernah rewel, di rumahnya dihilangkan makan apa sama istrinya, dimakan sama dia Baik sekali orangnya, mudah lah dunia dilalui sama dia begitu saja Maka anaknya datang dan mengatakan, wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk anda halwa Makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya Tapi anaknya bilang, ibu saya buat halwa buat anda Ibu saya berharap anda memakannya Lalu kata Rabbi ibn Haytham, baiklah Keluarkan saja, dikeluarkanlah makanan tersebut Lalu halwa ini dipotong-potong Karena kue yang bagus dan cukup besar, dinampan besar, dipotong-potong Baru saja Rabbi ibn Haytham mau memegang dengan tangan kanannya Karena sebelah kirinya sakit Dia ambil sebelah kanan Kemudian dia kasih isyarat, menurut-menurutnya untuk ambil juga Baru mereka mau pegang, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk Diketuk Dia kasih isyarat, anaknya suruh buka pintu itu Dibuka pintu itu Anaknya pergi sana Waktu dibuka teman-teman sekalian, ini ternyata yang ketuk pintu bukan orang Bukan orang biasa Orang yang luar biasa Orang gila Jadi bukan orang yang meminta-minta biasa Orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini Udah deh, gak usah dilayanin Gak usah diajak ngomong Gak usah diperhatikan Orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh Tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan Kasih isyarat, minta makan Rabbi ibn Haytham rahimahullah tunjuk anaknya Suruh datang Angkat nih halwa, kasih orang gila itu Halwa nih, makanan yang mewah, kasih orang gila itu Dibawa sama anaknya Anaknya ini, Rabbi ibn Haytham waktu bawa piring itu Niatnya ingin memberikan ke orang gila satu potong Gitu kan Begitu tiba depan pintu, orang gila lihat makanan enak Walaupun gila tau juga nih, makanan enak gitu kan Diambil sama dia piringnya Diambil, dimakan semua Dalam kisah ini dikatakan sampai air liurnya jatuh-jatuh disitu Dihabisin sama dia Sudah habis teman-teman sekalian Apa yang terjadi? Orang gila, gak ngerti Dia gak terima kasih, gak apa Piringnya dilempar pergi Anaknya Rabbi ibn Haytham ini Tahu nilainya makanan ibunya buat tadi Diambil piring itu, ditutup pintunya Lalu dia kembali lagi Kemudian dia bilang sama ayahnya Semoga Allah senantiasa menjaga anda Sebelum saya nantikan kisah teman-teman sekalian Saya sarankan juga bahwa teman-teman disini yang sudah punya anak Biasakan selalu menggunakan doa Antara suami istri Dengan anak Itu penting sekali Karena kata Nabi SAW Jangan ucapkan kata-kata doa Yang bisa berbau doa Buruk buat kalian Diri kalian, keluarga dan harta kalian Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya Kita harus selalu doa yang baik gitu kan Jadi Rabbi ibn Haytham membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik Jadi selalu kalau mau minta tolong Nak, semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini Nak, semoga begini Semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki Ambilkan ayah seperti ini Jadi selalu diikuti dengan doa Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya Dalam kondisi anaknya jengkel Karena perilaku si orang gila tadi Dia kembali mesti sempat mengatakan Ayah, semoga Allah menjaga anda Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih Kalau tadi anda suruh saya ke dapur Ngambil apa saja Roti lah, apalah Dia makan juga Kenapa harus halwa Yang ibu saya setengah mati buat Biayanya mahal, buatnya lama Jadi anaknya butuh jawaban nih Perhatikan apa jawabannya orang yang beriman kepada Allah Dan tahu benar Kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sadaqa itu Kata dia apa? Ya waladi Baru dia baca ayat Wahi anakku Kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih Tidak penting buat saya Karena Allah tahu nilainya Bukan dianya Tapi Allah tahu nilainya Dan ingatlah firman Allah Kalian tidak akan mendapatkan Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sadaqa kalian Sampai kalian menginfakan apa yang paling kalian cintai Saya suka halwa itu Tapi disuruh kasih Teman-teman sekalian pelajaran luar biasa dari kisah ini Pernah tidak kita berpikir berikan makan orang gila Kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil dia sampah Kita biarin, tidak mau dilihat Kalau kita tidak kasih makanan Dia siapa yang akan kasih makan Dan Allah tetap menilai kita yang sesuai dengan niatnya Inna malamalu bin niat Termasuk saya pernah jelaskan ke jamah saya di pengajian Kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang Bawa proposal teman-teman sekalian Nih Proposal saya mau bangun masjid Butuh bantuan 1 miliar Kita nyumbang semua Tergubung 1 miliar Sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta Rugi ke kita? Tidak rugi sama sekali Kita akan dapatkan pahala bangun masjid Walaupun masjidnya belum dibangun Kenainna malamalu bin niat Allah akan kasih begitu Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan niat dalam hatinya Belum dikerjakan dapat satu pahala Dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat kata Nabi SAW Jadi jelas sekali Bagaimana Rabi Ibn Haitham mengajarkan kepada kita Bersadaqah teman-teman sampai pada orang gila pun dikasih Karena Allah akan menilai kebaikan itu Bagaimana bisa kita tidak lakukan? Terima kasih telah menonton!